Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang hak guna bangunan. Mengenai hak guna bangunan, kita pelajari tentang subjek haknya. Siapa yang menjadi subjek haknya? Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Dasar Poko Agraria, yang menjadi subjek hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia, kemudian badan hukum Indonesia. Jangka waktunya adalah diberikan paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Sesudah jangka waktu haknya dan perpanjangan berakhir, dapat diberikan kebaharuan paling lama 30 tahun. Dasar hukumnya adalah Pasal 36 UUPA, kemudian Pasal 19 PP40 tahun 1996. Kita buka kembali ketentuan pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Apakah yang dimaksud dengan hak guna bangunan? Pada Pasal 35, disampaikan bahwa hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Pada ayat 2, disebutkan di sini, atas permintaan pemegang hak, dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pada Pasal 36, diatur di sini bahwa yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah pergahan negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Pada Pasal 40, di sini diatur mengenai hapusnya hak guna bangunan. Yang pertama, karena jangka waktunya berakhir. Kemudian, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. Kemudian, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Berikutnya adalah dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan, tanahnya musnah, dan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 2. Konversi mengenai hak guna bangunan dari tanah hak barat, bisa dilihat pada tabel ini, berdasarkan ketentuan PMA nomor 2 tahun 1960, terdapat jangka waktu proses konversi. Jadi, hak barat ada yang berubah menjadi hak milik, menjadi HGB, hak pakai, dan tanah negara, sesuai dengan ketentuan ini. Kita buka kembali peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah. Di sini juga diatur pada Pasal 21, tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Pada Pasal 26 ayat 1, diatur bahwa hak guna bangunan atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, atas permohonan pemegang hak dapat diperpanjang atau diperbaharui jika memenuhi syarat. Syarat yang pertama adalah, tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. Kemudian, syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Dan pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Dan tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan. Pada ayat 2, diatur bahwa hak guna bangunan atas tanah, hak pengelolaan, diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak guna bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Pada Pasal 27, diatur bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan atau pembaharuannya diajukan selamat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut atau perpanjangannya. Perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan dicatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Pada Pasal 30, diatur mengenai kewajiban pemegang hak guna bangunan. Di antaranya adalah membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan perseratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya. Dan memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pada Pasal 31, diatur bahwa jika tanah hak guna bangunan karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup perkarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang hak guna bangunan wajib memberikan jalan keluar. Berdasarkan keputusan Menteri Negara Agraria Kadis Mering Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 pada keputusan ini bahwa hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 meter persegi atau kurang atas permohonan yang bersangkutan dihapus dan diberikan kembali kepada bekas pemegang haknya dengan hak milik. Tanah hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia yang luasnya 600 meter persegi atau kurang yang sudah habis jangka waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut atas permohonan yang bersangkutan diberikan hak milik kepada bekas pemegang hak. Dan untuk pemberian hak milik tersebut penerima hak harus membayar uang pemasukan kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pada peraturan Menteri Negara Agraria Garis Biring Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan di sini diatur bagaimana permohonan hak guna bangunan diajukan. Diajukan secara tertulis kemudian disampaikan pada permohonan hak guna bangunan dimaksud memuat tentang keterangan mengenai pemohon kemudian keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Pada pasal 34 diatur mengenai apa saja yang perlu dilampirkan untuk permohonan hak guna bangunan ketika non-fasilitas penanaman modal dan fasilitas penanaman modal. Yang perlu dilampirkan di sini adalah mengenai pemohon kemudian mengenai tanahnya dan surat pernyataan. Terima kasih telah menonton!